Tidak sampai begitu dan mereka belum bisa menerima saya Saya bisa bersumpah, saya tidak akan marah mereka sedikitpun Minta Aurel Asril sayangi Adik sambungnya, Amora dan Karel Lemos Aurel Hermansa dan Nasril Hermansa Berikan pesan menohok begini Keluarga Anang dan Kris Jayanti kini tengah hangat-hangatnya jadi perbincangan Selisih paham antara ibu dan anak ini berawal saat Aurel menuliskan komentar Dalam unggahan akun Instagram Kadi dengan mengucapkan selamat idul fitri Aurel melayangkan protes di laman Instagram Kadi dan menyebut Cang Ibunda tak membalas pesan Whatsappnya Hingga kini, kerenggangan hubungan Kadi dan dua anaknya Aurel dan Asril Hermansa Memang tengah memanas Menanggapi beragam rumor, persetiruan yang tidak sedap Kris Jayanti dan Raul Lemos pun akhirnya angkat bicara Kris Jayanti dan Raul Lemos memberikan klarifikasi terkait permasalahannya dengan Aurel Serta Asril Hermansa melalui saluran YouTube milik Deddy Corbusier Di tengah konflik dengan Kris Jayanti dan Raul Lemos Aurel Hermansa mengunggah kutipan mengenai anak dan orang tua dari akun Instagram Anak juga manusia Kutipan tersebut dibagikan Aurel melalui unggahan Instagram storynya Pada Jumat kemarin Aku tak perlu merasa benar Meski di saat sedang salah Anakku butuh orang tua yang nyata Bukan yang tinggi di awang-awang Sehingga anakku sulit meraihnya Punyi kutipan yang dibagikan Darah 21 tahun itu Kemudian ia melanjutkan Aku hanya perlu mengakui salah di saat melakukan kesalahan Meminta maaf dan bertanggung jawab bila perilakuku merugikan dirinya Anakku butuh melihatku sebagai manusia Belajar dariku bagaimana meminta maaf Dan bertanggung jawab lanjut tulisan tersebut Tulisan tersebut seakan mengisaratkan Perlakuan KD dan Raul yang tak sepantasnya dilakukan kepada Aurel dan Asril Sehingga dan seharusnya mereka belajar meminta maaf kepada anak Hal itu pun mengajari mereka Untuk menyayangi ibu dan ayah sambungnya tersebut Seperti diketahui Chris Dayanti dan Raul Lemos menjelaskan permasalahannya dengan Aurel Melalui kanal Youtube Daddy Corpuser Dalam unggahan tersebut Chris Dayanti meminta Agar kedua anaknya Aurel Hermansa dan Asril Hermansa Bisa terima dan menyayangi Raul Lemos Ya bagaimana bisa disayang guys Ada masalah Lemes banget Dan si Lemos ini mencak-mencak Asil Sehingga mengeluarkan Ya pesan yang cukup menohok balasan telak Dan ingin mengungkap bahwa si Raul itu memaki-maki keluarga Anang Selain itu juga pelantun lagu Mahadaya Kinta itu meminta kedua buah hatinya Dan penikahan dengan anak Hermansa itu menyayangi Amora dan Kellen Anaknya Anak Kadi Dan Raul Lemos Bagaimana bisa sayang Ya bagaimana bisa sayang guys Kalau umpamanya Raul sendiri tak menyayangi sepenuh hati anak sambungnya Harusnya Dia sebagai Pemimpin dalam rumah tangganya Bisa bersikap bijak Ketika ada masalah antara ibu dan anaknya Dia sebagai ayah sambung Harus bisa menengahi Tak harus berkuat-kuat apapun yang terjadi Merangkul dan memberikan contoh Serta suri toladan Bagi Aurel dan Astrid Tapi nyatanya sebaliknya Tapi berharap Bahwa Aurel dan Astrid bisa menyayangi adiknya Dari pernikahan Raul dan Kade Yaitu Amora dan Kellen Bagaimana ini bisa terjadi Karena mereka sendiri menjaga jarak Ibaratkan sebagai orang tua yang ada di awang-awang Tak nyata Lewat klarifikasi itu juga Chris Dayanti menepis tudingan Raul Lemos yang disebut gila kormat Seperti disegung Azril Hermansa Hingga saat ini Belum diketahui maksud apa Aurel Hermansa Mengutip kalimat Instagram Dari Ad Anak juga manusia Tak diketahui maksud apa Tapi hal itu dikeluarkan Kutipan itu dikutip oleh Aurel dan Astrid Pas sengketa Pas ada klarifikasi Dari Kade dan Raul Lemos Ini menandakan bahwa Praduga juga netizen Mengatakan bahwa ini adalah balasan telah Bagi ayah, sembungnya, dan ibunya Yang telah sibuk klarifikasi sana-sini Untuk memperbaiki reputasinya Di depan masyarakat Indonesia Tetapi tanpa mempedulikan perasaan Emosi Anak mereka sendiri Harusnya masa ini Tak usah lah Berpanjang lebar Bertemu Collab dengan anaknya Malah itu akan menandakan Bahwa dia benar-benar Ingin menunjukkan contoh yang baik Bukan harus selalu di atas Tapi meminta maaf Itu adalah contoh yang baik Orang tua mengajari anak Mengerti, memahami Dan diunggahan Distastory, Raul, dan Kadis sendiri Itu seakan-akan membandingkan Putra-putrinya Dengan putra-putrinya yang lain Karena kenapa? Dia selalu menunjukkan Kebaikan putrinya yang masih kecil Amora Kalen juga ditunjukkan Hal-hal yang kecil Ini seakan-akan Menunjukkan bahwa Putra-putrinya lah Yang terbaik Yang lain lewat Hal ini di tengah konflik Yang terjadi Antara Raul Kade Dan Aweiler Azril Harusnya hal-hal seperti itu Dibiarkan terlebih dahulu Distop terlebih dahulu Terkait hal ini juga Warganet Menyebut Jika itu merupakan Jawaban atas Klarifikasi Yang sebagaimana saya sebutkan tadi Bahwa itu adalah jawaban Dari klarifikasi Yang disampaikan Oleh Kade Jadi Itulah guys Pestiruan yang masih Terus memanas Dan masih Belum menemukan Titik temu Harusnya orang tua Bisa merangkul Raul dan Kade Sebagai orang tua Harus bisa merangkul Putra-putrinya Karena mereka Masih ada Di masa kelabilan Tak harus Berkuar-kuar Di media Tak harus Dia mengejat Bahwa dirinya Adalah yang paling benar Tapi bagaimana Bertemu dengan putra-putrinya Agar Hal-hal sebelumnya itu Menjadi Clear Bukan di clear Di media sosial Itulah guys Terkait Hubungan Aurel Raul Dan Kade Begitu pun Asril Serta keluarga Anang Hermansa Jadi Jangan lupa Di tengah panasnya ini Marilah kita mendoakan Semoga keluarga ini Cepat Bisa akur Kembali Seperti sedia kalah Tak terjadi apa-apa Walaupun Asril pernah mengatakan Bahwa Tak akan pernah lupa Dengan Meki-Meki Yang disampaikan Oleh Raul Lemos Di depan Kade Jadi Itu aja guys Silahkan Kalau komentar di bawah Like Dan subscribe Terima kasih Telah menonton Yuk Bye-bye Bye-bye